bismillahirrahmanirrahim halo teman-teman balik lagi bersama gue muhammad taufik di channel kesayangan kalian di channel omodef oke jadi di video sebelumnya itu aku sudah ngasih tau kalian bagaimana cara menambahkan video di unity jadi caranya seperti itu terus aku di video kali ini aku pengen nambahkan fungsi untuk mempercepat untuk tombol reply tombol pause ya jadi kita akan menambahkan tombol pause, resume dan seterusnya pokoknya ada 5 tombol yang bakal kita masukkan oke jadi disini aku sudah punya asetnya ya disini asetnya kalau kalian lihat misalnya kalian import misalnya kalian import terus kalian masih ada ngeliat warna hitam kayak gini dia artinya belum sprite ya belum sprite jadi caranya kita convert dulu ke sprite jadi kalian klik tandain semua terus kalian lihat disebelah kanan ada tekstur type jadi kalian pilih sprite 2D and UI nah kalian klik terus lalu kalian klik apply nah kayak gitu caranya ya jadi aku punya button live button pause, button play dan button restart dan selanjutnya button write jadi ini bakal mempercepat ini memperlambat ini mempause, ini memplay dan ini merestart dia dari video awalnya kayak gitu ya jadi caranya kita langsung masukin scriptnya kita bikin scriptnya terlebih dahulu nah kita kan kemarin itu ada di panel ya di panel jadi semuanya di panel jadi kita bikin aja langsung semuanya di panel sini ya jadi kita tambahin aja langsung add component disini video controller eh video script aja ya sudah ya biar gak panjang video script jadi kalian klik baru create and add ya nanti langsung ke buka untuk codingnya oke jadi sudah masuk ke visual studio disini aku codingnya pakai visual studio jadi kita akses dulu untuk penggunaan video player nya ya jadi disini kalau misalnya kita mau menggunakan video player kita harus menggunakan using unityengine.video nah kita harus menggunakan ini engine yang kayak gini nih apa namanya gak tau lah pokoknya apa namanya ya pokoknya harus includekan ini dulu baru kita bisa mengakses penggunaan videonya nah terus langsung aja kita di bawahnya disini kita klik public terus video player nah ini kita kasih video video underscore ya underscore video oke nah yang ini kita hapus aja kita hapus aja kita gak perlukan itu kita langsung panggil fungsi untuk void sentuhnya ya sentuh nah disini kita kasih int id nah ini int id ini untuk apa bang nanti kita kasih perbandingan kita kasih perbandingan misalnya nanti id pertama untuk resume dan seterusnya jadi pokoknya ya kalian tau aja lah pokoknya nanti gunanya nah ini kenapa kayak gini aku kasih nama kayak gini ini sembarang disini sembarang variabelnya sembarang jadi kita lanjut aja yang ini nanti kita kasih publik karena nanti kita masukin manual videonya video playernya kesini gitu ini masukin manual ya nanti kalau misalnya mau masukin otomatis sebetulnya bisa cuman aku nih kasih manual aja biar semua pada paham gitu oke disini kita menggunakan id untuk fungsi perbandingannya perbandingannya nah masuk aku perbandingan itu seperti ini jika nah jika id sama dengan 0 nah sama dengan 0 maka nah makanya jadi disini kita kasih apa kita kasih komen dulu komen disini untuk memplay gitu nah memplay setelah di pause ya nanti kan misalnya ada di pause ya nah itu nanti kita play nah itu caranya langsung aja fungsi untuk memplay itu adalah video titik play langsung aja play nah kayak gitu set oke udah selesai itu kita kasih else if kita kasih else if jika id sama dengan 1 nah oke ini fungsinya kita kasih fungsi lagi disini kasih jangan lupa ini dulu ya nah kita kasih fungsi apa untuk apa disini jadi aku mau kasih untuk pause nah untuk pause set nah kita kasih lagi video disini pause eh pause pause ya pause nah oke pause set nah kayak gitu oke terus lanjut lagi kita copy yang ini kita biar enak ya ini kita copy dulu semuanya kayak gini yang ini kita hapus biar cepet kan kita punya 5 tombol tuh ya nah ini oke ini kasih 2 ini kasih 3 ini kasih 4 nah ini kita hapus semua biar enak kita ngetiknya nanti oke oke yang aduh belum gak hapus dong nah ini oke yang kebagian sini aku mau dia untuk di restart berarti untuk restart video kita kasih lagi disini video dot apply apply kayak gini nah tapi kalau misalnya play ini nanti dia cuma sama dong kayak yang pertama nah untuk membedakannya adalah kita kita setting dulu sini video kita kasih framenya dengan 0 nah gitu karena yang 0 itu anu ya untuk frame pertama gitu frame pertama gitu frame pertama nah yang selanjutnya adalah untuk untuk mempercepat nah dalam yang bawah untuk memperlambat nah gampang aja kalau misalnya untuk mempercepat dan memperlambat ini kita copy yang ini nah terus langsung aja kita codingnya jadi untuk logika untuk mempercepat itu adalah kondisi frame sekarang ditambahkan berapa frame gitu nah jadi codingnya adalah video frame ditambah 300 nah kayak gini untuk mempercepat jadi langsung play langsung play terserah ini nanti misalnya mau dipercepat tanpa play juga bisa tinggal kalian hapus aja kalau untuk memperlambat kalian bisa langsung kurangin aja set gitu oke setelah itu langsung kita tambahkan fungsinya disini ini kan video playernya ya ntar lagi generate gak oke udah gak kalian tarik ini ke sini sip ini udah kelar terus setelah itu kita tambahkan buttonnya nah ini aku aku kecilin sedikit ya kecilin sedikit terus juga videonya aku ganti ya jadi ini aku ganti dengan videonya yang lebih lama yang lebih lama sedikit gitu ya nah ini aku ganti disini set oke kalau misalnya disini gak ganti gak apa-apa nah terus kita tambahkan disini UI tambahkan image terus tarik ke bawah sedikit oke terus di bagian image kalian ganti dengan button yang tadi sudah kita sediakan ini aku play ini aku ganti persreve aspect aktif apa namanya nih persreve aspect ya aspect oke aku gedekan sedikit terus kita tambahkan di bawah lagi add component tambahkan button terus di bagian on click kalian klik terus tarik bagian panel panel ya tarik ya set oke panel ya panel yang sebelah sini kalian tarik disini nah kalau misalnya misalnya kalian wah terganti bang terganti kayak gini bang nah itu kalian bisa klik image nya tadi terus di ujung kanan itu ada tanda gembok kalian klik nah nanti tuh kalau misalnya kalian klik-klik yang lain dia gak bakalan terganti ya yang disininya jadi kalian bisa langsung tarik dengan luasa ke sini nah ini aku matikan lagi nah kita klik terus di bagian sini kalian klik lagi terus pilih ke video script terus pilih btn sentuh nah oke jadi tinggal ganti ini aja 1,2,3 dan seterusnya gitu ya nah ini aku kasih nama dulu btn play nah untuk cara duplikat cepat kalian bisa tekan ctrl D jadi kalian klik dulu tekan ctrl D tarik ke kanan terus ctrl D lagi tarik ke kanan nah sip seperti itu terus lanjut lagi kalian copy lagi ke sebelah sini nah sisanya kalian tinggal rename aja ini btn btn apa ya pause ya pause yang ini btn cepat yang ini btn lambat lambat ini btn restart baru itu kita susun sedikit nah oke jadi di bagian tadi oh iya kita lupa ganti gambar dulu lupa kita ganti gambarnya dulu ini btn apa di pause ya pause yang ini btn restart ini btn cepat yang ini btn button left oke lambat terus kita atur dulu yang bagian sininya jadi play itu 0 terus yang bagian pause itu apa ya tadi ya lupa pause itu 1 pause itu 1 ganti ya terus kalian restart itu 2 terus cepat cepat itu 3 ini 4 oke nah ini sudah kita konfigurasi semua langsung coba kita play videonya disini videonya aku maximize maximize yang disini ya oh iya save dulu pak jangan lupa save dulu baru kita langsung coba play oke oke bismillahirrohmanirrohim halo teman-teman kita kita pause oke pause berhasil kita resume oke bisa kita cepatin oke cepatin sudah berhasil ya sudah berhasil terus untuk balikin juga sudah berhasil terus kita restart ya kita restart oke sudah berhasil ya halo teman-teman balik lagi bersama gue Muhammad Taufik nah mungkin itu aja yang bisa gue share kali ini semoga bermanfaat kalau misalnya kalian punya pertanyaan silahkan langsung aja ketik di kolom komentar di bawah jadi kalau misalnya nanti sempat gue jawab kalau misalnya ada waktu gue buatkan videonya seperti ini jangan lupa klik like subscribe dan share ke teman-teman kalian nantikan video selanjutnya dari Lemau Dev sampai ketemu lagi di video selanjutnya dadah bye bye thank you bye